Para ilmuwan berencana membawa mamot berbulu kembali dari kepunahan untuk memulihkan kondisi bumi dari pemanasan global. Tim bioteknologi dan rekayasa genetika kolosal bioscience akan menggabungkan DNA mamot dan gajah untuk menciptakan kembali hewan purba raksasa tersebut. Untuk membawa kembali mamot berbulu, ilmuwan mengumpulkan sampel jaringan yang mengandung DNA hewan purba itu. Mereka kemudian menggunakan teknologi pengeditan gen untuk menyambung potongan-potongan DNA mamot ke dalam genom gajah. Menurut data yang dikumpulkan kolosal, keanekaragaman hayati yang lebih besar dan cadangan es yang lebih sehat memberikan bukti bahwa kondisi lingkungan bumi jauh lebih baik pada masa mamot berbulu hidup. Kunahnya mamot besar juga telah merampas ekosistem padang rumput yang sebenarnya bisa menyerap karbon secara efisien. Karena itulah para ilmuwan ingin menghidupkan kembali hewan purba raksasa itu dengan harapan bisa memperbaiki kondisi alam bumi.